Rizli Tagor sudah menyekolahkan putranya yang bernama Arsene ke sebuah preskul yang ada di dekat kediaman mereka. Rizli berani menyekolahkan Arsene di usia dini setelah Arsene tertarik melihat kegiatan belajar mengajar di sekolah preskul tersebut. Alhamdulillah sekarang anak-anak sudah 2 tahun, sudah mulai masuk sekolah Todber dan itu sama sekali tidak aku minta. Jadi kebetulan sekolahnya kayak lagu damut gitu, berapa langkah dari rumah gitu jadinya dan memang 3 rumah dari rumahku itu ada TK. Dia dari kecil mulai setahun bisa jalan, habis mandi pagi dia lihat gitu, itu rumah warna-warni kok keluar banyak banget kata-kata gitu dari mana. Dia akhirnya berani samperin, ada prosesnya di depan sekolahnya dia main, lama-lama dia penasaran masuk ke sekolahnya. Akhirnya ibu gurunya dan juga mbak aku yang suka nemenin bilang mbak, akhirnya pengen sekolah deh, dari kata gurunya memang udah ada gitu. Akhirnya aku bilang yaudahlah daripada dia gak ada kegiatan sebenarnya tujuannya bukan buat belajar ya mbak, tapi lebih bersosialisasi dan juga lebih apa ya, untuk bisa berbagi dan kebersamaan itu kan susah karena anak-anak sekarang kan kayak ah punya aku, punya aku, susah buat berbagi gitu. Jadi aku lebih kayak yang ya yang seperti itulah yang aku taruhnya di sekolahnya dulu gitu. Tak hanya pendidikan akademik, Risti dan suaminya Rifqi Bawil pun mengimbanginya dengan pendidikan agama. Sejual itu sudah menerapkan pendidikan agama pada Arsene sejak usia dini. Risti pun mengaku dirinya dan sang suami selalu berusaha mendidik anak sesuai dengan tuntunan kitab suci Al-Quran. Sekarang udah bisa protes sih ya, Alhamdulillah dia udah bisa segala macam, juga sudah belajar makasih, sudah mandiri, juga sudah mulai, aku sudah terapkan beberapa hal yang menitir soal agama juga. Seperti berdoa, seperti sabar, seperti apa, ya juga memang sopan, salim, dan assalamualaikum gitu. Jadi sampai kadang-kadang dia suka salam, masuk sama, assalamualaikum, nanti keluar balik lagi assalamualaikum. Bang, gak usah sesering itu, cuman ya Alhamdulillah kalau memang dia ingat gitu. Pulang pun begitu, saya assalamualaikum, waalaikumsalam, dia ingat sekali sama itu. Dan dia tidak mau tidur kalau belum doa tidur gitu, jadi memang aku terus ajarkan dia untuk seperti itu. Ya biar gimana pun aku berusaha dulu pendidikan anak ya dengan cara yang kurani, ya enggak gitu. Karena memang terkadang adalah adat, terbiasa, lingkungan, ataupun keluarga juga kan caranya belum tentu lurus seperti Al-Quran gitu. Jadi aku tetap berusaha gimana caranya. Yang tentu seperti Al-Quran, salah satunya adalah yang harus kita sayarin anak itu adalah ujian. Yang kedua, jangan marah, jangan marah, jangan marah gitu. Jadi gimana caranya, gak harus marah, gak ngomong sama itu. Kenapa? Karena kalau kita marah, pasti kita nyesal abis itu. Jadi mendingan kita diam dulu, kita sadari bahwa takdir Allah itu pasti baik, Alhamdulillah. Setelah itu kita bisa membaik-baik diranak, malah jadi nurut. Dibandingkan, eh jangan ini, jangan manjat-manjat ya, ya pasti manjat-manjat kan gitu. Jadi lebih baik-baik amat, jangan nanti jatuh. Kita main yang lain ya, dia alihkan, dan dia pasti nyesal abis itu. Gitu sih. Sampai jumpa di video selanjutnya.